selamat datang di channel Arpa motor hari ini saya dapat job untuk berganti lampu bit ESP ini lampunya masih bohlam pertama kita buka dulu bautnya ada empat baut di bagian belakang dan empat baut lagi di bagian luar untuk baut obengan dan baut DK juga harus dilepas kita buka dulu ya sedikit ini untuk bit sedikit bautnya enggak terlalu banyak kayak vario 110 yang ESP itu banyak aja mungkin karena lapunya pertama kali LED ya kalau ini bit masih bohlam jadi kalau dipakai cepat mati apalagi lampunya nyala terus yang dan malam tetap nyala ini Connornya langsung minta ganti karena dia merasa terus saja ganti lampu kalau nggak diisi walaupun udah diisi saklar on-off ya tetap aja lampunya mengalami bakar kebakar karena terlalu panas Oke kita buka langsung baut DK nya bau kunci pas 12 dan pakai T10 ini masih buka di sepuluhnya kalau sudah tinggal tarik aja ya langsung terlepas buka juga copnya ini ada dua cara untuk penggantian lampu cara satu seperti ini Kak copnya ambil lampunya langsung lampu dari ayu tuh saya pakai ayu tuh M2B masih DC ini harus dari bitnya sudah DC cuma di negatifnya isi relay ini langsung aja kita masukin ini dia lampunya ya merek ayu tuh nah itu kelihatan langsung aja masukin ya masukin langsung kita pasang copnya dengan memutarnya ke arah nah ini cara satu ya memasang karetnya harus benar-benar masuk kalau ada hujan takutnya dia karat membuat lampu tidak bisa hidup nanti atau hidup nah ini cara satunya langsung kita colokkan cara satu langsung dicolokkan ini mod lampu akan hidup saat motor dihidupkan kalau tampil yang gak akan hidup kalau motor itu perlu keterang ya kerangkan Nah gitu Dan cara dua adalah Melepas Negatif Dari lampu Depan Yaitu kalau gak salah warnanya hijau Strip kuning Hijau muda strip kuning Nanti di jumper ke warna Hijau dua Negatifnya saja Nah di jumper ke sana Dilepas saja Pake peniti Terus ambil kabel Kurang lebih 20-30 cm Yang sepuluhan lah Langsung kita Jumper Sambung dulu Harus benar-benar Bagus ya Sambungannya takutnya lampunya mati-matian Kalau gak bagus Nah kita sambung ke Bagian Yang Kabel-kabel yang berwarna Hijau tua Biasanya di sampingnya dia Negatif Berkumpul dengan negatif Nah itu dia ya Itu nanti saya isolasi dulu Nah ini kabelnya yang ini Oke Oke Ini juga ada Yang keriting ya Negatif yang keriting Dari Soket Lampu Itu terpasang Kita gak ngubah Soket lampu Kita hanya mengubah Daripada Pegangan Apa ya namanya Sambungan ya Sambungan Oke ini cara dua Saya sudah isolasi tadi Kabelnya Ini kita sambung langsung Ngecolok langsung Harus benar-benar masuk ya Biar tidak ada percikan-percikan api Kalau motornya Dihidupkan Dimasukkan dengan Hati-hati Dan harus pas Kalau enggak Ya paksa lagi Paksa-paksa Paksa Ingat Kupasan dari Kabelnya itu Dibuat panjang ya Biar dia bisa masuk Dan tak goyang Oke Kalau udah Terpasang Kita coba Nah ini Tanpa hidupkan motor Cuma kunci kontak on Dia lampu udah nyala Ini Nah kayak Alert zaman sekarang ya Ini yang dipaksa Sama onernya Dia mau kayak gini Ya saya Buatin Kalau yang cara satu Kan gampang Tinggal colok Tinggal masukin Hidup Tapi Lampunya Harus hidup motor dulu Waktunya kita Melakukan pengetesan Saat Malam Pemasangan lampu M2B Di motor Bit Cara satu Adalah langsung PNP Kita menggunakan Arus langsung Tanpa mengubah Kabel Dimana Negatifnya itu Menggunakan relay Dan ketika motor hidup Lampu akan menyala Dan cara kedua Adalah ketika Lampu kontak On Lampu langsung menyala Seperti led yang zaman sekarang Karena Ownernya minta Biar Lednya kayak Led zaman sekarang Kontak kita on Lampu on Karena disini Udah saya isi Tombol On off Untuk lampunya Jadi owner minta kayak Seperti itu Biar dia tahu Lednya Nggak akan jadi masalah lagi ya Nah ini Saya akan mengetes Dimana sinar Daripada IOTO M2B Saat dipasang Di Scoopy Di bit Bit ISP Yang menggunakan Arus langsung Tanpa relay Di negatif Seperti video saya tadi Ini Posisi Masih Nah ini dia Ini lampu jarak Jauh Ini lampu jarak Dekat Jauh Dekat Mati Jauh Jauh Dekat Nah ini kalau motornya hidup ya Kita matiin motornya Kita on kan Langsung dia Jauh Dekat Sekian tutorial Dan Cara satu Dan cara dua Masang lampu di Bit ISP Dan ini adalah sinar lampu Nyata ya Yang Saya pasang di motorbit Dimana IOTO nya adalah IOTO ini MM2B Malam Tidak kelihatan Ini M2B Ini sinar yang Memang benar-benar Fokus Fokus dia ya Ini malam soalnya Ini jalan buntu Tidak ada sinar Sama sekali Ini ya Sinarnya kayak gini Nanti kalau kalian pasang Di motor kalian M2B Oke Sekian tutorial dari saya Dengan lupa untuk Like subscribe Dan share video dari Arpa Motor Terima kasih sudah menonton Dan kita bertemu di Video-video saya Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih